Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan tentang Politeknik Siber dan Sandi Negara, bagaimana Politeknik Siber dan Sandi Negara, kemudian bagaimana perekrutannya, bagaimana kemudian nanti lulusannya, berkarir di mana, seperti apa. Mungkin sebelum itu saya awali dengan slide nomor dua. Seperti yang kita tahu saat ini bahwa tren ancaman keamanan siber itu berkembang sangat pesat ya. Segala sesuatunya sekarang berhubungan dengan teknologi. Kita kenal ada istilah IOT, kita kenal dengan istilah-istilah Artificial Intelligence, kita kenal dengan Pusat Data Nasional kemarin yang lagi lama. Semua itu trennya sekarang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi ketika kita tidak memberikan perlindungan terhadap keamanannya. Di slide saya yang kedua ini, di situ terlihat gambaran bahwa ternyata tingginya tren ancaman keamanan siber itu tidak hanya 10-20 persen, bahkan sampai 100-200 persen peningkatannya gitu ya. Kalau kita lihat anomali serangan-serangan keamanan siber, terutama di Indonesia, itu sangat besar. Bahkan kalau kita lihat lebih besar dari Amerika Serikat sendiri dan negara-negara lainnya. Ini berarti apa? Berarti ke depan kebutuhan kita tentang orang-orang yang memahami tentang keamanan siber ini sangat besar. Dalam konteks ini tentunya negara perlu berperan aktif. Negara perlu memiliki orang-orang di dalam pihak negara yang memiliki kemampuan dalam menangani persoalan-persoalan itu semua. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti yang kita kenal kemarin, BDNS dan lain sebagainya itu, di kemudian hari akan berulang dan berulang terus. Oleh karena kita perlu nih sumber daya-sumber daya manusia yang paham, yang mumpuni, di bidang keamanan siber, di pihak pemerintah. Dalam hal ini negara perlu mengambil bagian. Kalau kita lanjutkan lagi di slide berikutnya, kita bisa lihat bahwasannya kebutuhan tentang SDM keamanan siber itu sangat meningkat dengan pesat. Itu tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kebutuhan orang-orang yang paham tentang keamanan siber itu sangat tinggi ya di slide ketiga. Kebutuhan keamanan siber sangat tinggi. Dari situ, negara mengambil bagian dengan salah satunya adalah melalui pendidikan politik teknik siber dan sandi negara. Jadi di Politek SSN itu, kita bisa lihat di slide nomor 4, Politek SSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi Politek SSN ini adalah bagian dari Satker Unit Kerja Badan Siber dan Sandi Negara. Kami menyelenggarakan pendidikan fokasi di bidang keamanan siber dan kriptografi. Misi kami adalah menjadi politik berkelas dunia. Karena kalau kita tahu bahwa keamanan siber itu tidak hanya bicara tentang kemampuan atau kompetensi lokal, tapi juga internasional. Artinya kita harus memiliki kemampuan yang berstandard internasional dalam hal memberikan pengamanan di bidang keamanan siber dan sandi negara. Dan ini dipelajari di Politeknik siber dan sandi negara. Politek sendiri ini bukan satu organisasi yang baru, bukan sebuah perguruan tinggi yang baru, tapi sebuah perguruan tinggi yang sudah didirikan sejak tahun 1974. Di slide berikutnya, sejak tahun 1974. Yang awalnya bernama Akademik Sandi Negara. Itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian berlanjut menjadi sekolah tinggi sandi negara di tahun 2003. Dan berkembang lagi menjadi Politeknik siber dan sandi negara tahun 2019. Ini mohon maaf, saya lihat di Youtube slide-nya tidak sesuai ya. Di slide nomor 4. Nah, lokasi kami, kampus kami ada di Bogor. Di Kabupaten Bogor. Tepatnya, di sanalah kami mendidik para taruna, kami menyebutnya, untuk menempuh pendidikan selama 4 tahun. Ini adalah bentuk boarding school. Jadi selama 4 tahun mereka akan didik untuk memahami tentang bagaimana keamanan siber dan kriptografi. Supaya nanti pada saat lulus, mampu menjadi aparatur negara yang menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang ada. Lanjut di slide 4. Kemudian kita lihat sistem pendidikan. Karena kami menggunakan pendekatan boarding school, maka sistem pendidikan yang kami lakukan di Politeknik siber dan sandi negara adalah pendidikan berasrama. Yang artinya ada dua hal yang dijadikan sebagai parameter penilaian, yaitu akademik dan juga pengasuhan. Dalam akademik sendiri, kami menggunakan beban studi 152 SKS. Ini dibagi menjadi tiga program studi. Jadi hanya tiga program studi yang spesifik. Karena memang keberadaan kampus ini untuk menjawab tuntutan kebutuhan tentang keamanan siber dan kriptografi. Ada jurusan keamanan siber dan ada jurusan kriptografi. Di mana di jurusan keamanan siber ini, ini peminatannya yang terbanyak dan kebutuhannya juga sangat banyak adalah prodi rekayasa keamanan siber. Kemudian di jurusan kriptografi ada dua prodi, yaitu prodi rekayasa perangkat keras kriptografi dan prodi rekayasa kriptografi. Kriptografi itu apa? Kriptografi itu ilmu matematika yang mempelajari bagaimana tentang merahasiakan atau melindungi sebuah data atau informasi. Nanti lebih detailnya ketika teman-teman masuk ke dalam poli TKS SN akan belajar lebih dalam lagi mengenai hal ini. Terus peminatannya ada dua di dalam rekayasa kriptografi, yaitu bidang minat rekayasa sistem kriptografinya, yang berikutnya adalah perangkat lunak kriptografinya. Kemudian selain akademik, ada kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini bertujuan untuk membentuk sikap perilaku dan karakter peserta didiknya. Kita tentunya berharap bahwa negara ini akan memiliki lulusan-lulusan keamanan siberan siber di negara yang punya integritas yang tinggi, punya loyalitas yang tinggi dan nilai-nilai Pancasila tentunya. Jadi kita nggak ingin, kami nggak ingin, lulusan ini ke depannya yang berdugas untuk banyak memegang informasi-informasi sistem-sistem yang krusial bagi layanan pemerintah, layanan negara, tapi nggak mempunyai loyalitas atau integritas yang tinggi terhadap negara dan bangsa. Jadi di sini akan ditemukan kegiatan pengasuhan. Lanjut, di slide berikutnya. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa ini mata kuliah-mata kuliah kurikulum yang nanti dihadapi. Jadi kalau di anak-anak zaman now, tentunya ini sesuatu hal yang keren. Nanti di sini teman-teman akan belajar bagaimana sih mengidentifikasi adanya serangan siber, bagaimana melakukan proteksinya, lalu bagaimana melakukan deteksinya. Jika kemudian ditemukan adanya satu serangan, mendeteksinya seperti apa, lalu bagaimana meresponnya. Jangan sampai kita tahu ada serangan tapi respon kita lambat. Layanan berhenti, masyarakat terganggu, dan lain sebagainya, ini dipelajari. Kemudian lanjut lagi nanti bagaimana pemulihan. Serangan itu nggak bisa dihindari. Negara manapun pasti akan mengalami yang namanya serangan siber. Cuma berikutnya adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk segera memulihkan. Jadi yang pertama, kalaupun diserang, mereka tidak mudah untuk menyerang. Membutuhkan effort yang lebih untuk menyerang sistem kita. Kalaupun sudah diserang, bagaimana kita melakukan pemulihan-pemulihan. Nah, ini dipelajari di Polon Teknisi Berdasan Negara dengan menggunakan pendekatan NIST, Cyber Security Framework. Teman-teman sekalian, teman-teman semua bisa mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi di sana kita akan mempelajari bagaimana before attack, bagaimana after attack, kemudian during attack, bagaimana kemudian setelah terjadi serangan, bagaimana pemulihannya bisa lebih cepat. Dengan matikulia-matikulia yang saya tampilkan di dalam slide tersebut. Jadi ada keseruan di sana kalau teman-teman senang berbicara tentang teknologi. Karena era sekarang kita nggak bisa lepas namanya teknologi. Di slide berikutnya, sekarang tahun aktif kami, memang setiap angkatan kami tidak banyak ya, antara 105 sampai dengan 125 orang. Dengan peminat itu, setiap tahunnya kurang lebih 3.500 orang. Yang diterima hanya 105-125 orang. Tapi tren untuk kebutuhan itu selalu meningkat. Jadi ketepannya akan semakin meningkat disesuaikan dengan infrastruktur yang kami miliki. Total taruna saat ini adalah 413 untuk 4 angkatan. Pendidikan ditembus selama 4 tahun. Lanjut di profil lulusan. Lulusan kami diharapkan sesuai tadi kebutuhan secara nasional maupun internasional sebetulnya. Kami punya profil lulusan yaitu praktisi keamanan informasi, analisis, keamanan informasi, kemudian prekayasa keamanan perangkat keras, prekayasa keamanan perangkat lungna, penguji penetrasi web dan jaringan, prekayasa kriptografi. Dan semua lulusan nanti akan diangkat sebagai PNS pertama kali di lingkungan badan siberdasan negara. Setelahnya akan dimungkinkan lagi mendapatkan penempatan-penempatan di instansi yang lain. Misalnya di kementerian lembaga tertentu ataupun bahkan di TNI Polri. Jadi setiap tahun kami juga menge-supply lulusan Politeknisi Keamanan Negara untuk bekerja menjadi prajiri TNI ataupun Polri. Ini sebaran lulusan yang kami gambarkan. Jadi ada kurang lebih 25 kementerian lembaga, yang sudah berisi teman-teman dari lulusan. Tapi karena jumlahnya sedikit, ke depannya akan terus meningkat, sebarannya akan menjadi lebih luas lagi. Kemudian lanjut, berikutnya, meskipun kami bentuknya boarding school, tapi kami mengedepankan yang namanya kerjasama-kerjasama internasional. Di slide nomor 9. Di kerjasama internasional ini tujuannya adalah untuk menunjang kebutuhan akademik dan kompetensi para mahasiswa atau para taruna yang ada. Di slide berikutnya, di kerjasama ini beberapa contohnya, misalnya kami mengizinkan para taruna ini untuk belajar student exchange di Korea Selatan, misalnya di kampung National University selama dua semester. Setelahnya nanti bisa melanjutkan lagi pendidikan di Politeknisi Keamanan Negara. Jadi kemampuan-kemampuan akademik, kompetensi-kompetensi yang dimiliki akan kita upayakan, kita dorong untuk berstandar internasional. Makanya kesempatan-kesempatan untuk belajar di tempat yang lain pun kita buka lebar, termasuk kami mendatangkan para praktisi-praktisi dari badan siber dan siber dan siber dan siber negara ataupun dari kementerian lembaga yang lain atau praktisi-praktisi di luar itu semua yang mendukung tentang keamanan siber dan siber dan siber negara. Kita lanjut di slide nomor 11, sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, dan ini adalah bentuk boarding school, maka fasilitas kampus pun nggak boleh sembarangan, karena kami mendidik kurang lebih 400 sekian anak di dalam kampus kami, yang mereka tidur di sana, yang mereka kemudian hidup di sana, belajar di sana sampai nanti lulus. Libur-libur tentunya ada, Sabtu, Minggu, Libur, Hari Rabu ada kegiatan bisa keluar, dan seterusnya banyak hal yang bisa dilakukan di S10 keluar juga. Terima kasih telah menonton!